Kita juga pengkiri, setiap rumah tangga pasti ada yang namanya masalah. Nggak mungkin nggak ada, bohong. Iya banget, bohong besar kalau setiap rumah tangga nggak ada masalah. Kita kan cuma kecil. Terima kasih, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa menindaklanjuti ini, pemberitaan, kemudian percara-percaraan. Yang perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan, ada beberapa poin. Pertama bahwa di hari selasa depan ini akan disidang berikutnya lagi dengan agenda mediasi. Semoga dalam sidang berikutnya ini, antara penggugat dan tergugat bisa sama-sama hadir. Jangan sampai seperti kemarin, kami sudah hadir di persidangan, ternyata mereka belum nyampe. Setelah kami selesai sidang, sidang sudah ditindak, mereka belum nyampe. Semoga harapan kami di persidangan berikutnya hari selasa, bisa sama-sama hadir di persidangan. Jika kita tidak terlalu panjang-panjang waktunya dalam menyelesaikan perkara ini. Kemudian juga selanjutnya bahwa hal yang paling menarik dalam persoalan ini adalah pembahasan menyambut masalah anak. Di beberapa kesempatan kami sudah menyampaikan bahwa anak tersebut bukan anak daus dan sepi. Anak tersebut juga memiliki ibu kandung. Makanya kami meminta dari pihak keluarga anak tersebut, dari pihak ibu kandungnya, atau perwakilan dari keluarga besar mereka untuk hadir. Untuk hadir dalam kesempatan ini, menyampaikan apakah benar anak tersebut memang diamanahkan kepada daus mini saja, atau diamanahkan kepada daus mini dan sepi. Di beberapa kesempatan kami sudah menjelaskan, anak ini masih punya ibu kandung, masih punya ayah kandung, dan kami akan meminta pihak keluarga mereka untuk menjelaskan ke publik, bahwa anak itu diberikan kepada siapa untuk perawatannya. Dan dalam kesempatan ini, di sini ada juga perwakilan dari ibu kandung mereka, dari keluarga besar mereka, menunjuk sitar untuk menyampaikan ke publik, bagaimana sih anak itu bisa diberikan ke daus, apakah memang benar, bahwa anak itu hanya diberikan ke daus, atau mungkin nanti bisa langsung diberikan penjelasan oleh sitar. Jadi tidak ada lagi persoalan ini kita ingin clear, bahwa memang dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi menyangkut masalah anak, hasil perkawinan dari daus dan sepi. Kita bisa buktikan itu, apalagi dengan adanya sitar di sini, dari pihak keluarga bisa menjelaskan. Saya pikir kira-kira seperti itu dulu, mungkin saya bisa berikan kesempatan kepada sitar untuk menjelaskan. Atau ada kawan-kawan mau menanyakan kepada sitaranku, ya silahkan tanyakan. Saya buat tanya sama Sita ini, ibu kandung dari anak tersebut atau perwakilan keluarga saja dari anak tersebut? Perwakilan keluarga, perwakilan keluarga besar. Kalau ibu kandungnya tidak bisa hadir atau bagaimana? Ibu kandungnya tidak bisa hadir, makanya mereka menunjuk sitar ini, untuk memberikan penjelasan kepada perempuan. Boleh Mbak Sita dijelaskan ya tentang status anak tersebut, seperti apa mungkin proses pengadopsian dari kawan-kawan ke anak tersebut, atau memang dari pihak keluarga anak tersebut yang memberikan amanah ke kawan-kawan seperti apa? Intinya bukan diadopsi ya, kami menitipkan, menitipkan untuk bang daus itu, merawat dan menitipkan. Karena kita juga tahu ya, udah kemalangan, lulus, seperti apa. Dan kami keluarga itu, benar-benar hanya ke bang daus. Menitipkan untuk merawat untuk anak, hanya ke bang daus. Sebenarnya begini ya, kalau persoalan berapa tahun, anak gitu, anak gitu, ini kan kesepakatan saja, tidak perlu harus dia dititipkan 5 tahun, dititipkan 2 tahun, tidak perlu seperti itu. Artinya orang tuanya juga masih bisa berkomunikasi sama anak tersebut, kapan saja orang tuanya juga mau memanggil anak tersebut, daus juga bisa untuk membalikannya. Kembali lagi kepada daus juga, saya pikir, enggak logik ketika kita harus memperdebatkan anak orang lain. Apalagi ada statement yang mengatakan bahwa, daus secara hukum tidak berhak untuk merawat anak tersebut. Anak ini tidak memiliki legal standing kok, kenapa? Apakah kalau daus tidak berhak, apakah kalian berhak? Iya kan? Anak ini tidak bisa masuk dalam wilayah pengadilan agama, untuk perceraian antara daus dan sepi. Makanya itu kami menginginkan pahamilah sedikit. Kalau kurang paham, baca ketentuannya. Jangan ngomong rumor. Ini lagi kemarin begini. Oh, ada tuh yang menyangkut masalah akta. Kalau sampai akta itu benar, bahwa anak itu atas nama daus dan sepi, maka ini bisa masuk ke anak hidana. Kami mau bilang, oi, apa-apaan? Silahkan aja, duscapil. Maksud saya begini, kalau saya sebagai lawyer bicara tentang hukum, saya tidak telan mentah-mentah apa yang klien saya sampaikan. Tapi saya harus memiliki dulu bukti, baru saya sampaikan ke ruang publik. Bukan rumor yang disampaikan. Kan seperti itu. Kalau saya melihat, sudah ada beberapa hal dalam pemberitaan. Pertama, menyangkut masalah di mungkus bahwa itu adalah anak kandung. Itu melalui operasi-operasi sesak. Iya kan? Jejak digitalnya ada. Udahlah, gak usah ngeles-ngeles. Kita punya buktinya. Apa harus kami tunjukkan lagi buktinya atau kawan-kawan media menunjukkan. Ini loh bukti omongannya. Anak itulah dari rahimnya. Ini kan statement jelas dari mereka. Kenapa saya harus diputar-putar anak orang kau pergi perebutkan. Gak usah bicara hukum. Kalau bicara hukum harus memiliki legal standingnya. Baru bicara hukum. Gak usah mau apa mau menilai terhadap kapasitas orang lain. Gak usah nilai begitu. Nilai aja kamu punya kapasitas atau enggak. Kalau kamu punya kapasitas, apa legal standingnya? Apa buktinya? Ini kan yang disusungbar-sumbar semuanya adalah kalau menurut saya ini adalah rumor. Pertama itu. Kemudian menyangkut lagi masalah akta. Akta itu tidak pernah ada kok. Jangan dimuncul-munculkan. Silahkan kawan-kawan ngecek ke ngapain harus kawan-kawan media yang dikusingin. Ini rumor yang tidak pernah ada tapi dilemparkan bolanya seolah-olah menyebutkan kawan-kawan semua. Padahal itu tidak pernah ada. Itu tidak pernah. Makanya kalau saya jadi lawyer, saya akan menanyakan antara keterangan dengan bukti yang ada, saya harus melakukan persesuaian. Ada atau enggak? Seperti itu kira-kira kawan-kawan. Berarti kita slice-nake dulu nih Bang. Saya mau rajebasikan. Mbak, itu pemilihan awal kepada Bang Daos itu apa sih bangsa aja, Mbak? Mbak tahu kalau Bang Daos ini kan public figure yang mungkin lebih banyak pada kegiatan. Kenapa harus memiliki Bang Daos? Adopsi yang ini? Saya percaya aja sama Bang Daos. Dan kan semua juga udah tahu dia kan istilahnya dalam ekonomi juga kayaknya cukup ya untuk merawat dan dididik. Dan orang tua mana sih yang mau-nguangnya sukses nanti ke depannya dan merawat dengan baik dapat istilahnya dapat kehidupan yang layak. Tapi mohon maaf nih apakah alat terbelakang keluarga atau orang tua dari jenak tersebut memiliki masalah ekonomi atau apa gitu ya, Mbak ya. Sebenarnya dititipkan oleh Bang Daos gitu. Ya, karena masalah ekonomi makanya ditutupkan untuk dititipkan untuk mencari ke depannya. Ada perjanjian, Mbak? Kira-kira umur sekian dan beko diambil kapan gitu. Bapak, saya mau naikin Bang Daos. Pada saat penyerahan anak peserut gitu, Mbak? Ada hitam di atas putih atau sekedar lisang aja, Mbak? Kalau kalau secara apa namanya tulisan, kita juga ada. Secara murid? Secara tertulis gitu kan, itu ada. Pernyataan itu ada di kita. Kita kan gak mau istilahnya lah anak orang ngapain sih diramein gitu loh. Pakai di luar-luar surat pernyataan kita juga ada yang hasilnya disini. Ini itu buat apa? Pakai di kopi kurang banyak kalau gak penyatu yang mau ajak tuh kayak korang cedak-cedak gitu. Gak ada grafis disini. Cuma buat apa kan itu ya, Bang? Iya, iya. Anak masih ada bapak moyangnya, masih ada emaknya. Ini keluarganya mewakili. Kok dibesar-besarin, sampai bawa-bawa untuk ininya, apa untuk tunjuk. Tapi saat itu yang dikasih Bang berkas-berkas kayak akte itu mungkin yang lain-lain perihal yang berkasi dengan anak itu ada gak, Pak? Akte gak ada. Gak ada akte. Dia akan perlu pengurusan. Maksudnya begini, di Dawes ini, saya juga cuman mongkong sama Dawes, bahwa ketika suatu saat dibutuhkan akte itu, maka kita akan melakukan permohonan ke pengadilan. Jadi, diangkat dulu anak itu secara hukum baru bisa keluar aktanya. Mekanismenya kan begini, bukan mengunjuk-unjukkan. Seperti itu. Jadi, seatus anak itu sebelum sama orang tua yang terdahulu belum mengadap itu, Pak. Kenapa? Semua orang tua yang terdahulu. Kalau persoalan apakah orang tuanya terdahulu mengurus itu, walau-walau bisa wakau. Ya, mungkin kita gak pernah sejauh itu menanyakan, ya. Karena buat apa kita menanyakan legalitas anak itu, orang juga yang tetap mereka yang memiliki hak. Mereka yang lebih berwenang terhadapan anak itu. Kalau itu ada di Dawes, Dawes ini hanya diamanakan saja untuk merawat. Gak ada juga dalam pemikiran dan Dawes ini bapak anak itu dia akan miliki selamanya sebagai anaknya kan gak seperti itu. Bahkan dalam penetapan pengadilan pun hak asuk terhadap anak itu. Ya kan, penetapan pengadilan, pengangkatan seorang anak. Asal-usul anak ini kan tidak boleh ditutupin juga. Harus disampaikan kepada anak tersebut. Apalagi seperti ini yang tidak memiliki legal standing. Kira-kira begitu. yang mengaku-ngaku yang merasa-rasa bahwa dia adalah ibu, kan dia. Yang ngomong bahwa anak itu adalah anak kandungnya, dia. Yang ngomong bahwa anak itu keluar dari lahimnya, adalah dia. Yang ngomong anak itu diseser, kan dia. Faktanya bukan seperti itu. Jadi kalau sampai Dawes menolak, saya pikir gak ada masalah. Karena dia tidak punya kewenangan apapun. Baju untuk melihat karena kan dia juga pernah merawat. Ya, kalau itu nantinya berbaik-baik aja sama Dawes. Jangan Dawes Nah, jangan Dawes dikatakan itulah gitu loh. Berbaik-baik aja. Ya kan? Kalau dia berbaik-baik sama Dawes, Insya Allah Dawes akan mempertemukan. Iya dong. Mungkin bisa sama-sama lagi. Kan begitu. Jadi Bang Dawes itu istilahnya kasih itu karena intikatnya kurang baik lah istilahnya. Seperti itu, Bang. Ya iyalah. Sekarang istilahnya yang dari awal Dawes bilang kan. Kita ini ingin berpisah berpisah secara baik-baik. Gini ya. Kenapa? Tiba-tiba belum mengajuin ke pengadilan agama aja dia sudah ngoceh-ngoceh kemana-mana ke Youtube pertama dua kali loh sebenarnya dia bikin bikin pernyataan sebelum pengajuan ke pengadilan agama ya. Dan yang terakhir itu kan yang kemarin ramai itu awalnya salah satu itu ya kan dengan harus ini ya harus itu ya kan padahal itu disitu belum pengajuan secara ke pengadilan agama kok dia udah mau kembang-kembang kembang kan gitu besokannya diramein-ramein lagi datang di teman-teman media apa terus gak lama saya di fitnah gak punya adab saya di fitnah gak punya apa-apa persilinguan bingung gitu loh secara lagi diserang lagi ada acara sama pahak luar kota serang udah di kontrak kok tiba-tiba ada berita begini umur begini padahal di mediasiin sama Mami kita gak ada yang namanya saling menjelekan saling menjoleng ini mau kebuka itu gak ada ya Mie gitu loh nah berarti Mbak Sida ini salah satu uji buat abang juga kenapa udah dari ini sekarang mungkin bisa menjelaskan jadi sebenarnya kami tidak ingin menarik-menarik Sida ataupun keluarga besarnya untuk menjelaskan persoalan DDA ini kita gak pernah ingin itu loh karena karena kami ini sama ibu kandungnya atau keluarga besarnya gak ada persoalan hubungan itu baik hubungan itu harmonis iya kan kalau hubungan tidak harmonis mana mau mereka menyadarkan kepada Daud kan seperti itu tapi dengan adanya pemberitaan yang berkembang terlalu banyak rumor sehingga kami perlu menyampaikan ke publik inilah perwakilan dari keluarga mereka biar semuanya dengar supaya semakin jelas lagi gak ada lagi yang bicara itu anak saya itu anak saya stop lah ngomong seperti itu kenapa kenapa gak orang tuanya langsung saya pikir kalau dia bagian dari keluarga Jokern gak ada karena begini secara psikologi tidak semua orang siap secara mental untuk berhadapan kalau orang tuanya yang jelas pokoknya yang namanya Dede Al itu aman gak usah dikhawatirin masalah kesehatan segala macemnya gimana pun saya selalu bilang ini tetap bapaknya mau gimana tetap ya bukannya dalam artian kita mempelantarkan enggak kita ya bang ya secara ini kan emang setelahnya bapaknya Dede lah saat ini karena kan di titiknya ke Daus secara gak langsung setelahnya Dede Bapaknya apa sih bang yang membuat Abang sama Selvi terpisah gitu mungkin apa emang konflik yang terjadi cukup lama dari awal menikah kalau konflik pasti ada Daus gak pungkiri setiap rumah tangga pasti ada yang namanya masalah gak mungkin gak ada bohong ya bang ya bohong besar kalau setiap rumah tangga gak ada masalah ya kan cuma kan gimana kita menjalannya mengatasinya ya kan gimana kita punya sikap gimana kita punya prinsip ini bukan lagi anak kecil ini bukan lagi anak kecil yang istilahnya apa-apa orang tua maaf raya bagi ya kan kita ini udah punya tanggung jawab masing-masing bang tapi banyak juga rumor netizen yang menganggap bahwa pernikahan Bang Daus dan sel perceraian Bang Daus dan Selvi ini itu gimmick ngapain terdaftar di pengadilan ada persidangannya gitu loh kalau gimmick itu gak pernah sampai kepada pengadilan nah sampai kemarin datang juga katanya gimmick lagi-lagi press kan emang ya tiba-tiba di nomor dari mana dasar gimmick ganteng-ganteng pribadi abang kayak gitu dia tiba-tiba main datang main unjuk-unjuk oh anak saya lah kan kita istilahnya ya anak-anak kita lagi press kan gitu ini kan secara tertutup apakah faktor berpisahnya apa dengan Selvi ini karena mungkin orang ketiga atau mungkin faktor ekonomi kalau faktor ekonomi alhamdulillah enggak ya sejauh ini enggak istilahnya gitu loh daus gak ada aja daus ada-adain buat apa buat keluarga istilahnya buat dapur biar bisa makan buat dapur rumah biar bisa menyambung hidup tapi gitu enggak mungkin semuanya apa namanya daus beberi kan daus bilang bukan tiba-tiba daus semuanya ada disini kalau orang istri orang tiga bang saya tambahkan ya orang ketiga itu bukan hanya will atau will orang tua sendiri lipat semua itu orang ketiga jadi ini harus diartikan dengan baik orang ketiganya itu sebetulnya ya itu kan jadi senyata dari saya itu sendiri bang ya untuk caranya itu gimana bang tapi abang bilang abang juga punya bukti sebalik ya saya juga ada buktinya kalau mau ngomong hal itu tapi buat apa itu kan membuka air saya gitu membuka kan dimanapun dia pernah menjadi teman hidup ya kan pernah jadi istri susah senang sih belum ya kan memang susah jadi untuk hal dibilang orang ketiga yang kayaknya enggak enggak ada enggak mungkin kalau kalau kapal boy ya biasa kan tapi kalau ini enggak 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 ada enggak ada tapi ada orang ketiga yang saya pastikan di sini orang ketiga itu bukan pil ataupun will tapi orang ketiga diantara keluarga yang pengen banget hubungan ini selesai selvi pun sama-sama intinya ada orang ketiga yang lain kan dari keluarga bang Tawas atau dari keluarganya selvi karena kalau orang tua keluarga saya malah menyayangkan sangat menyesalkan bahwasannya ini kenapa sampai terjadi yang namanya perpisahan yang namanya perceraian karena malulah orang tua mana yang pengen anaknya berpisah enggak ada kalian bukannya udah dengar teman-teman bukannya udah dengar tuh statementnya dari ayahnya selvi saya yang suruh bercerai ada kan itu ada nah saya jadi sekarang jelasin lagi ya jadi dalam media sikit buah itu saya datang dengan orang tuanya bangdawus niatnya sih bukan itu yang kami harapkan jawabannya tapi dia langsung ber statement saya tidak ada lagi kompromi pokoknya selvi bulat harus terai itu itu keluar dari orang tuanya selvi ayatnya bukan dahusah buka ya bangdawus sakit hati ya sekarang kalau kalian dikitun gimana sebagai lelaki itu udah capek 4 tahun loh jangan-jangan di rumah tangga kita berdua loh kenang gak ayahnya juga kan udah ngomong langsung kan emang saya yang suruh ya kan ada dong itu saya lihat juga oh dia yang mengaku sendiri makanya saya tegaskan lagi disini kan memang saya tegaskan lagi memang dia pokoknya saya sudah bulat kalau kami biasa ya dalam membuat kalau kami dalam membuat bugatan kalau ternyata permintaan dari klien kami ini adalah perceraian dan pengasuhan anak kami akan tegaskan kalau kamu minta perceraian buku nikahnya mana kalau kamu minta pengasuhan anak mana akta kelahiran anak kami jadi kami tidak pernah mengadang-adakan kemudian membuat rumor sana sini kalau di mereka ini aku pastikan yang ada cuma aku nikah doang gak pernah ada akta kelahiran karena memang tidak boleh ada akta kelahiran itu fatal anak ini bukan anak mereka gak bisa lagi ada akta kelahiran itu kalau ada akta kelahiran itu hati-hati loh kami bisa ambil tindakan siapa yang nyari panggung siapa yang panggung kan pada awalnya selfie hanya bilang hanya ingin bercerai kenapa kemana-mana saya tutup juga sama selfie makanya saya bicara kenapa selfie kok kemana-mana karena akta kelahiran berarti dia mampu menggunakan akta kelahiran itu itu maksud atau gimana enggak begini enggak ada akta kelahiran itu iya kan otaknya kalau saya menjadi rujukan sekarang rujukannya begini kalau dalam gugatan ada masalah pengasuhan anak otomatis apa nih anak kamu harus ada legal standing entahkah putusan pengadilan kalau ditanya bukan anak kamu kalau gitu mana putusan pengadilannya bukan sekonyong-konyong mengaku-ngaku apa yang dikatakan oleh klien tanpa ada bukti kemudian itu kita tidak bisa seperti itu kalau di prinsip kami seperti itu jadi agenda selanjutnya apa bang mediasi kapan tanggal berapa di hari telasa bang 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 teman-teman